Oke, sekarang saya akan menambahkan fungsi redirect di login Jika kita tidak menggunakan redirect, umpamanya saya login disini Dan saya masukkan seperti ini Maka saya akan mempunyai semacam ini Dan ini berasal dari halaman dan disini masih tetap Tapi jika saya berada disini di halaman utama Lalu saya menambahkan fungsi Oke, saya buka dulu di menu anggota Saya memagam menu anggota dan di login saya hapus disini Saya cut Dan saya simpan lalu saya menuju menu anggota dan disini saya tambahkan Tanda seperti ini, paste Dan saya mempunyai login di menu anggota Lalu saya menambahkan redirect di login disini Saya enter, lalu saya memberikan fungsi header Header Kurang buka kurang tutup, titik koma Lalu tanda putih Dan disini adalah location Titik 2 Lalu disini saya memberikan index Dan jika saya simpan lalu saya reload disini Dan jika sekarang saya login Dan memberikan album dan 1, 2, 3, 4, 5 Dan klik login Maka otomatis saya akan berada di halaman depan Dan disini saya mau memberikan ini adalah judul Dan sekarang saya mau juga memberikan beberapa info penambahan redirect di logout Dan oke saya berikan Oke saya buka logout Logout Dan di logout pun saya memberikan login Oke seperti ini Saya copy dan di logout Saya memberikan disini juga Saya paste Dan disini Dan disini saya tidak memberikan login Karena akan di redirect ke index.php Dan sekarang jika saya simpan Lalu saya pergi kesini Dan klik logout Oke disini tidak ada Saya ganti dulu di login Di login Oke di menu anggota Saya memberikan fungsi dulu Fungsi Lalu garis miring semacam itu Dan jika saya simpan Lalu saya pergi kesini dan saya kembali Dan jika saya Reload disini Lalu saya klik Di bagian logout Oke Redirectnya Redirectnya Di logout Saya mempunyai redirect yang salah Disini saya memberikan Kita keluar lagi ke folder sebelumnya Titik 2 Slash Dan jika sekarang saya simpan Lalu saya pergi kesini dan login Saya coba login lagi Dan 1 2 3 4 5 Login Saya Redirectnya ke sini dan jika saya klik logout Maka dia langsung ke index.php Oke seperti itu Dan disini ada login lagi Dan sekarang Saya pergi ke Index depan Sepertinya ada Sesuatu yang salah juga disini Seharusnya jika ada Gate agg Atau Gate agg sama dengan 0 Oke Saya mau Mengganti ini Saya cut disini Saya cut Lalu saya masukkan di area sini Di atas Saya paste Dan disini jika saya Reload Saya sudah mempunyai judul disini dan H2 nya saya hilangkan Saya simpan lagi Saya coba Reload Dan disini tidak terkelihatan karena Saya memakai hitam Dan saya masuk ke CSS Lalu saya buka CSS Dengan Contact Dan di CSS Saya menuju ke atas Lalu disini saya berikan Mungkin color Titik 2 Dan white Titik koma Lalu saya tambahkan Font Weight Titik 2 Lalu bold Titik koma Dan Oke Lalu saya tambahkan Font Size Saya memberikan Mungkin 24 Pixel Titik koma Dan jika sekarang saya simpan Lalu saya reload disini Saya sudah mempunyai semacam ini Dan ini berasal dari A ini Dan mungkin Oke semacam itu Lalu saya memberikan Di index BR Dan di BR saya memberikan Saya memberikan semacam ini Lalu Oke semacam ini Dan saya memberikan Penutup I Untuk garis Apa Huruf miring Dan disini pembukaan I Lalu saya memberikan Perintah Font Size Font Size Dan Sama dengan Lalu Saya memberikan Mungkin 12 Pixel Dan Di belakang Sini Saya memberikan Font Font Dan jika Saya memberikan Disini link A Half Sama dengan HTTP Dan di belakang Penutup A Dan jika sekarang Yang saya simpan Lalu saya pergi ke sini Dan reload Oke saya sudah mempunyai ini Dan 12 Pixel Terlalu besar Kayaknya Saya Gunakan 2 mungkin Saya tidak menambahkan Pixel Dan jika saya reload Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan Disini mungkin Saya Berbesar Di CSS Mungkin 32 Saya simpan Saya reload Saya mempunyai semacam ini Dan Sepertinya Lumayan bagus Dan Saya lanjutkan Ke tutorial Berikutnya Yaitu Tentang Beberapa penambahan Menu halaman Dan disini Ada beberapa penambahan Juga Oke Sekian tutorial Dan Kita lanjutkan Ke tutorial Selanjutnya Salam Selanjutnya